Islam adalah agama perdamaian, inspirasi dari Islam perdamaian itu kita melihat umat Islam punya tradisi berdoa setelah sholat lima waktu yang isi doanya yaitu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udhu salam fahayyina rabbana bis salam wadkhina ljannata darussalam kalau kita terjemahkan Allahumma ya Allah antas salam engkau maha salam maha ideal maha perdamaian wa minkas salam engkau adalah sumber perdamaian wa ilaika ya'udhu salam dan perdamaian itu akan kembali kepadamu fahayyina rabbana bis salam kami dihidupkan dan hidup dengan sesama lintas agama lintas suku lintas ras dengan damai wadkhina ljannata darussalam dan kami berharap engkau memasukkan ke dalam surgamu surga adalah darussalam tempat yang penuh perdamaian dalam doa ini pesan perdamaian setelah melakukan sholat sebagai bukti bahwa kita memiliki kesalahan individu hubungan baik dengan Tuhan setelah sholat kita dianjurkan untuk hidup berdamai damai dengan sesama orientasi ibadah kita tentu bagi kita punya keinginan masuk surga ada fenomena di sekitar kita selama ini sebagian dari umat islam menganggap bahwa dengan kekerasan dengan bom bunuh diri mereka kita menginginkan masuk surga ini adalah tidak tepat tidak sesuai dengan pesan doa ini sebab doa ini mengisyaratkan bahwa tempat damai harus dengan cara-cara damai seandainya kita ingin masuk surga dengan cara-cara tidak damai bahkan destruktif bahkan kekerasan atau menebar kebencian bahkan bom bunuh diri ini adalah tidak mungkin dan tidak sesuai dengan islam sebab islam adalah agama damai dengan cara-cara damai dengan hidup yang damai maka kita layak mendapatkan surga tempat yang damai kedamaian itu bisa terwujud sejak dari pikiran kita kedamaian bisa terwujud sejak dalam alam bawah sadar kita kata Imam Al-Ghazali bagaikan kota dimana disitu ada raja adalah hati lalu kemudian akal adalah panglimanya punggawa-punggawanya atau sahabat-sahabatnya pelayan-pelayannya itu adalah kedamaian, toleransi, keadilan, kesabaran, rendah hati dan nilai-nilai luhur itu adalah sahabat-sahabat yang mendukung dari hati dan akal pikiran seandainya hati sebagai raja dan akal itu adalah sebagai panglimanya dikuasai oleh nilai-nilai luhur itu maka akan tercipta perdamaian kota yang ada di dalam diri manusia dan akan menghilangkan dan meng-counter dan melawan musuh-musuh yaitu nafsu angkara murka, kesombongan diri dalam hal ini bisa juga kita artikan kesombongan dalam peragama Imam Safi'i berpendapat pendapatku benar tapi ada kemungkinan salah pendapatmu, pendapat Anda salah tapi ada kemungkinan benar jadi tidak ada kebenaran 100% kalau dalam persepsi, kalau dalam pandangan dan pendapat manusia dan ini contoh yang sangat baik yang dicontohkan oleh Imam Safi'i dalam beragama dengan menggunakan rasa tawadu menghilangkan kesombongan menghilangkan klaim kebenaran hanya milik dia sendiri kebenaran sebesar apapun selama itu dalam pandangan manusia ada kemungkinan salah kebenaran yang hakiki hanya ada menurut Allah dan itu akan diputuskan kelak nanti selamat menikmati